Bermain jalan kung saat liburan, dua siswa ditakut-takuti oleh arwah Santi. Ada tiga pemuda, Anto, Leo, dan Adit. Mereka adalah siswa kelas 2 SMA di sebuah sekolah. Sekolah mereka berhadapan dengan rumah sakit besar yang juga merupakan peninggalan zaman dahulu. Mereka bertiga memiliki hubungan yang sangat dekat di sekolah, meskipun jurusan mereka berbeda, jurusan Anto saat itu disebut A2, dan dia mempelajari ilmu eksakta, tetapi dia lebih fokus pada biologi. Sedangkan Leo dan Adit mengambil jurusan yang kemudian disebut A3, mempelajari masyarakat dan ekonomi. Saking miripnya, mereka sering pulang sekolah bareng karena sama-sama tinggal di kota Bekasi. Saat jam istirahat setelah selesai makan di kantin, jika masih ada waktu, mereka sering berkumpul di bangku panjang di depan kelas Anto bersama siswa A2 lainnya. Ya, anak A3 boleh bergaul dengan anak A2 atau sebaliknya. Mayoritas orang yang senang menghabiskan waktu di depan kelas A2 milik Anto karena posisinya paling belakang, dekat laboratorium. Kelas A2 adalah tempat yang tenang dan menyenangkan untuk membicarakan sesuatu yang tidak begitu penting. Di sela-sela obrolan dan olok-olok ringan, mereka juga asyik mendengarkan Waltman, pemutar musik saat itu, membaca majalah, menyanyi dan bermain jalangkung. Saya mengikuti permainan jalangkung di sekolah. Peralatan yang diperlukan untuk bermain jalangkung juga sederhana, kompas, alat tulis yang membuat lingkaran, sehelai rambut, dan kertas yang bertuliskan huruf A sampai Z dan angka 0, 9. Cara bermainnya juga mudah, jepit rambut diikatkan pada seutas rambut yang panjang, ujung pensil kemudian diikatkan pada huruf dan angka yang membentuk kata atau informasi tentang waktu. Siapa yang memindahkan istilah? Itu arwah yang melakukannya. Ya benar sekali, jalangkung adalah permainan memanggil arwah. Ritual pemanggilan arwahnya didahului dengan lantunan yang lebih mirip nyanyian. Saat ini, cerita hantu yang melibatkan roh-roh tersebut masih ada. Selanjutnya membahas ungkapan lirik paling konvensional, Jalangkung-jalangkung, ada pesta sini, datang tak dijemput pulang tak diantar. Itu masih dibaca berulang-ulang. Hingga posisi range diubah, atau bahkan diputar. Jika arah kompas menunjukkan bahwa roh telah tiba, Peserta akan mengajukan pertanyaan. Nama roh, umurnya saat meninggal, dan penyebab kematiannya. Ketika kamu sudah selesai dengan satu spirit dan ingin mengajak yang lainnya, kamu tinggal meminta spirit sebelumnya untuk pergi dengan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Pungkapan, Jalangkung-jalangkung, ada pesta di sini. Dinyanyikan untuk mengundang makhluk halus lainnya. Ada yang menganggap serius game tersebut, namun ada juga yang menganggapnya tidak lebih dari sebuah game. Banyak yang menganggapnya serius dan percaya bahwa istilah itu bisa bergerak karena itu adalah semangat yang bergerak dan berusaha untuk berkomunikasi. Sebaliknya, mereka yang menganggapnya omong kosong mungkin percaya bahwa istilah itu bisa bergerak karena angin atau hanya karena kebetulan, ini akan dianggap sebagai roh yang berkomunikasi. Anto dan Adit termasuk di antara orang-orang yang percaya bahwa ini semua tidak masuk akal, tetapi bersenang-senang saat istirahat itu bermanfaat. Suatu ketika, sekelompok teman sedang mengikuti Jalangkung. Pola, pendamping wanita mereka memegangi ujung rambut yang diikat. Orang lain telah menyiapkan alat tulis untuk merekam pesan roh. Kemudian ritual tersebut diulangi oleh mereka yang bersedia mengikuti permainan ini. Jalangkung-jalangkung, ini adalah perayaan. Saat mantra dibaca Anto dan Adit serta beberapa pendamping lainnya ikut serta, mereka melakukannya sambil menahan tawa. Bagi mereka mantra pemanggil Jalangkung mirip dengan lagu anak-anak, Pop Ame-Ame, disinilah bagian cerita yang paling seru dan lucu. Istilah itu mulai digunakan dengan cara yang berbeda. Pola berseru, Nah, siapa yang datang ke sini? Pertanyaan mulai diajukan. Siapa namamu? Ujung kompas yang bergerak menunjuk ke huruf Tiena, Tina. Berapa usiamu? Kemudian istilah menunjuk ke satu dan tujuh, yang berarti tujuh belas. Teriak Anto, wah, hebat sekali usianya. Nama Tina adalah nama perempuan, teman-teman Tina, tolong. Anto dan teman-temannya tertawa. Namun, beberapa ekspresi wajah masih terlihat serius. Pola melanjutkan pertanyaannya, Kenapa kamu binasa? Lari bergerak esakaite, sakit. Dahak yang tidak sehat? Adit kemudian tertawa lagi sambil berkata, Maaf, saya tidak bermaksud membuat Anda tertawa. Berpartisipasi dalam jalangkung di sekolah. Jaraknya pendek, artinya arwah tiba dengan cepat. Ada yang percaya karena sekolah mereka merupakan sekolah tua peninggalan Belanda dan di sebelahnya juga terdapat rumah sakit tua yang beroperasi sejak zaman Belanda. Masuk ke rumah duka. Setidaknya seminggu sekali, Leo meminta kedua temannya mengantarnya ke kantor pos untuk mengirimkan surat atau kartu pos kepada pacarnya yang berdomisili di Palembang. Pengakuan Leo menyatakan bahwa dia adalah sosok sahabat pena. Anto dan Adit tidak percaya, sehingga sering diolok-olok. Akuis saja itu pacarmu kan? Para peneliti juga mencatat bahwa jumlah orang yang bersedia membayar untuk layanan ini juga rendah. Mereka akan sering mengambil jalan pintas untuk masuk ke rumah sakit besar yang memiliki akses ke fakultas kedokteran universitas yang terkenal. Pintu masuk dan keluar utama dari sekolah kedokteran tidak jauh dari kantor pos. Antara rumah sakit dan fakultas kedokteran sudah menjadi satu kesatuan. Berdasarkan informasi dari mulut ke mulut, konon calon mahasiswa kedokteran selama masa ospek harus mengambil nomor atau nama yang dikaitkan dengan jari kaki almarhum di kamar mayat rumah sakit. Pintu masuk rumah sakit terletak di belakang universitas. Pintu ini mengarah ke fakultas kedokteran. Anto, Leo dan Adit akan berjalan kaki dari sekolah ke kantor pos di sebelah kiri, lalu di belakang universitas ada lorong yang menyerupai lorong yang mengarah ke kamar mayat rumah sakit. Pintu depan kamar mayat juga tidak jauh dari jalan yang menuju ke kantor pos, namun mereka bertiga sering melewati pintu yang menuju ke sekolah kedokteran dan kemudian keluar dari pintu masuk utama sekolah kedokteran universitas. Namun, pada hari Senin, seragam sekolah mereka semuanya berwarna putih, mirip dengan seragam perawat. Terpikir oleh Adit untuk mengunjungi kantor pos dengan melewati kuburan. Adit, ayo, kita lihat apakah kamu punya nyali untuk pergi ke kamar mayat, mari kita pergi. Ayo, siapa takut, kata Anto. Leo berkata, ogah ah, yang berbeda dari kedua temannya. Maafkan aku, Leo. Anto dan Adit meninggalkan Leo. Leo segera menuju pintu masuk fakultas kedokteran, sementara mereka berdua belok kiri menuju kamar mayat. Kurang lebih 15 meter dari pintu masuk kamar mayat, bau busuk sudah merasuki indera mereka, bau kematian. Keduanya menutup hidung. Memang, rumah sakit juga disebut sebagai tempat penyimpanan jenazah korban pembunuhan, kecelakaan, atau jenazah yang tidak diketahui identitasnya untuk jangka waktu tertentu. Di depan pintu masuk kamar mayat terdapat papan buletin yang menyerupai majalah sekolah, majalah dinding. Anto dan Adit mendekati papan pengumuman. Itu dimaksudkan untuk menampilkan foto-foto mayat tak dikenal. Di bagian atas terdapat tulisan yang berbunyi, apakah kamu mengenali mereka? Anto dan Adit melihat foto-foto almarhum. Buset, individu ini dipecah menjadi tiga bagian. Dia juga membuat mereka gemetar. Keterangan di bawah foto menyatakan bahwa jenazah ditabrak kereta api, perempuan, diperkirakan berusia 30 tahun. Mayat lain sama-sama mengganggu. Anto dan Adit melanjutkan perjalanan memasuki kamar jenazah. Mereka mengamati petugas keamanan membantu petugas kamar mayat memindahkan jenazah laki-laki dari dipan ke lemari kamar mayat. Mayat itu tidak memakai benang apapun, juga tidak berpakaian. Penampilannya acak-acakan, mungkin mayat seorang tunawisma. Para petugas tampak begitu nyaman dengan jenazah, sambil bercakap-cakap satu sama lain diselingi tawa kecil, mereka tampak asyik sendiri. Mereka harus terbiasa dengan kondisi ini. Lain halnya dengan Anto dan Adit, justru mereka cukup resah di depan kamar jenazah, terlihat banyak tanda kurung yang ditumpuk dengan cara yang sama. Begitu mereka keluar dari rumah duka, keduanya merasa lega. Kami tidak ditegur Satpam karena dikira perawat, betul? Seragam kami semua putih, Anto berhipotesis. Ternyata begitu, Adit. Mereka akhirnya berkumpul di kantor pos. Adit mengejek Leo, katanya dia punya sedikit keberanian. Leo merasa geli sekaligus diejek oleh kedua temannya. Namun, apalagi nyalinya lebih kecil dari kedua sahabatnya. Saya kembali ke Jalangkung. Dua hari setelah sekolah dimulai, saat jam istirahat seperti biasa, mereka terus berkumpul di depan kelas A2. Mereka dulu asyik bermain Jalangkung. Kali ini, Daniel memegangi sehalai rambut dan jangkarnya. Anto, Leo dan Adit hanyalah peserta permainan. Ungkapan itu kemudian diulangi, Jalangkung-Jalangkung, ada hajatan di sini. Mereka mengulangi kalimat berikut, Ayo, jangan dijemput, ulang, jangan diantar, hingga diulangi sebanyak tiga kali. Sampai mantra keempat, Jalangkung-Jalangkung, belum lengkap baiknya, tapi jangkar sudah berputar. Daniel berbisik, sudah ada orang di sini. Siapa orang ini? Tanyaku pada Danila. Wanita muda ini, saya tidak yakin apa yang Anda bicarakan, kata Adit. Berapa usiamu? Kisaran 3-4-34 Masa berteriak, Bu, Bu, beberapa hadirin-hadir. Kenapa kamu binasa, Keliendes, Kelindes? Kelindes? Daniel bertanya, apakah saya mengetahui fakta, bahwa saya sedang direkam? Kereta itu disebut Kairetea, itu adalah kereta api. Matahari sedikit di sebelah kiri ufuk, dan bulan sedikit di sebelah kanan ufuk. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu tampak terguncang, mungkin membayangkan korban ditabrak kereta api. Istilah itu tiba-tiba berubah arah tanpa diminta. T.O.M.Y. Anto. Terdengar gumaman. Kenapa namamu disebut tuh? Kali ini, Anto tetap diam. Dia pindah kembali ke apartemen di lantai tiga, A.N.T.O. Adit. Anto, nama Anda juga disebutkan? Saya tidak yakin apa yang Anda tanyakan. Anto dan Adit terdiam, wajah mereka pucat, dahi mereka mulai berkeringat, lalu saling menatap. Leo memarahi, kenapa kalian berdua? Ia ingat, Santi rupanya menjadi korban tertabrak kereta api yang ia amati di papan pengumuman saat nekat masuk kamar mayat rumah sakit. Tiba di ayah ingat. Terima kasih. Terima kasih.